Anda masih diainya siang, pemirsa rumah Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Jalan Kalibata Selatan nomor 42 Jakarta Selatan dilempar bom Molotov oleh orang tak dikenal. Setelah kejadian, polisi langsung melakukan olah TKP di rumah Laode. Diperkirakan kejadian tersebut terjadi pada Rabu dini hari tadi. Salah seorang saksi di dekat kediaman Wakil Ketua KPK sempat mendengar suara seperti pecahan kaca pada pukul 1 dini hari. Namun ia tidak mengetahui siapa orang yang diduga melakukan pelemparan bom Molotov tersebut. Selain rumah Wakil Ketua KPK, dugaan pelemparan bom Molotov juga terjadi di rumah Ketua KPK Agus Raharjo. Hal ini dikonfirmasi Kapolsek Jatiasih bahwa teror terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Laporan didapat dari petugas keamanan rumah yang curiga benda di depan rumah Ketua KPK Agus Raharjo. Saat kejadian, Ketua KPK sedang tidak ada di rumah. Kejadian berawal saat salah satu penghuni rumah mencurigai adanya kantong plastik yang digantungkan di pagar rumah Agus Raharjo. Namun saat dibuka merupakan pipa paralon. Saat ditemukannya benda tersebut, Agus Raharjo tidak berada di rumahnya. Kini petugas kepolisian dari Polsek dan Polres Metro Bekasi serta TNI diterjunkan ke lokasi guna mencari bukti lainnya dan mengamankan lokasi. Sementara benda mencurigakan yang meneror rumah Ketua KPK telah diamankan dim kegana Mabes Polri. Terima kasih.